Sedulur, kini saatnya kita untuk memulai membuka lembaran baru di tahun yang baru Biarkan segala hal yang terjadi satu tahun kebelakang menjadi pelajaran dalam hidup Harapan baik dan doa pasti banyak dipanjatkan Agar satu tahun ke depan kehidupan mudah dijalani Serta berbagai kebaikan berpihak kepada kita Untuk itu, saya Pramugara Aji Perdana bersama Rara TV Selalu memanjatkan doa untuk sedulur semua Semoga sedulur pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat Dipermudah segala urusan dan dilimpahkan rezeki yang barokah Ikuti video kali ini, sampai paripurna Pokoknya orang mandek, senajan denggul wisdredek Ayo, cintai negeri kita sendiri Seduler, saat ini saya sedang berada di depan kandang menjangan Kartasura Ayo ikuti saya menyusuri tol Solo Semarang Kandang menjangan melepas perjalanan kita kali ini Untuk menyusuri jalan tol Solo Semarang Yang merupakan jalan tol terindah di Indonesia Penasaran keindahannya seperti apa? Maka ikuti perjalanan virtual kali ini Sampai paripurna Di depan ada perempatan Bila ke kanan ke arah Sukoharjo Bila ke kiri ke arah Boyolali dan Semarang Kita lurus saja Di depan ada pertigaan yang di tengahnya Terdapat Tugu Kartasura Bila ke kanan ke arah Surakarta Kita berbelok ke kiri Tugu Kartasura digunakan Sebagai penanda pertigaan jalan Yang menghubungkan tiga kota besar Di Jawa Tengah dan DIY Yaitu Solo, Yogyakarta, dan Semarang Kawasan itu senantiasa ramai Bahkan terkadang hingga macet Atau padat merayap Jika melintasi darah itu Harus berhati-hati Di sekeliling Tugu Kartasura Juga banyak tempat makan Toko oleh-oleh Dan pangkalan ojek yang tersedia Oke, kita lanjut Sedulur ditemani cuaca mendung Di wilayah Kartasura ini Menyebabkan keramaian Dan padatnya lalu lintas Pada pagi hari ini Ya, gambar ini diambil Pada jam 6 Waktu Indonesia bagian barat Di depan ada pertigaan Bila ke kanan Ke arah terminal Kartasura Kita masih lurus saja Sedulur Kartasura dapat dikatakan sebagai kota satelit Bagi Surakarta atau Solo Dan pengembangan perkotaan bagi kabupaten Sukoharjo Sebagai mana halnya dengan Solo baru Yang juga merupakan sebuah area pusat modern Yang dikembangkan di kabupaten Sukoharjo Di kota ini terdapat persimpangan jalan negara Surabaya, Solo, Yogyakarta Dan Solo, Semarang Kartasura meskipun hanya sebuah kecamatan Di kabupaten Sukoharjo Namun sangat maju, ramai Ekonominya berkembang Dan bahkan lebih maju Daripada ibu kota kabupatenya Sehingga kecamatan ini Layak juga disebut Sebagai kota Kartasura Kartasura Merupakan kecamatan terkecil Di Sukoharjo Namun saat ini Menjadi daerah strategis Apalagi lokasinya tidak jauh Dari pintu tol Colomadu Yang nanti juga akan kita lewati Saat nanti jika tol Solo Jogja Sudah selesai dibangun Dan terintegrasi dengan tol Solo Semarang Atau tol Transjawa Akan menjadikan Kartasura Kian ramai Di depan Ada pertigaan Bila lurus sekarah Boya Lali Kita berbelok ke kanan Untuk memasuki pintu gerbang Tol Colomadu Sedulur Sebagai informasi Awalnya Gerbang tol yang berada Di kilometer 493 ini Diberi nama Gerbang tol Kartasura Namun akhirnya Diganti Menjadi colomadu Karena diprotes warga setempat Dengan alasan Gerbang tol tersebut Berada di desa ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Inilah gerbang tol terakhir Dari Semarang Bila sedulur ingin Menuju Surakarta Atau Solo Nah Kita menempelkan Kartu Itol Terlebih dahulu Untuk bisa melanjutkan Perjalanan Kita saat ini Menyeberangi Jembatan Kalipepe Terdapat dua lajur Bila ke kanan Karasolo Dan Surabaya Kita Berbelok ke kiri Jalan tol Yang menghubungkan Solo Boyolali Salatiga Pungaran Semarang Bisa dikatakan Merupakan jalan tol Atau jalan terindah Di Indonesia Bahkan di dunia Jalan ini Melewati bukit Pegunungan Di sepanjang Solo Sampai dengan Semarang Atau sebaliknya Namun sayang Kali ini mendung Menyelimuti Perjalanan kita Semoga saja Tetap bisa melihat Keindahan pemandangan Yang terdapat Di sepanjang Jalan tol Solo Semarang ini Jalan tol Yang dijuluki Sebagai panoramik Tol Road ini Menyuguhkan Pemandangan indah Mulai dari Larang bukit Pegunungan Area persawahan Yang dapat melepas Lelah Sekaligus penat Bagi pengendara Yang melintasi Sekaligus menikmati Udara segar Jalan tol Solo Semarang Diresmikan Presiden Jokowi Dodok Dan beroperasi penuh Pada tahun 2017 Dan ini Menghubungkan Kota Solo Dan Semarang Kehadiran jalan tol ini Memiliki arti penting Sebagai aksesibilitas Penopang perekonomian Di daerah yang dilintasi Seperti Solo Sukoharjo Boyolali Salatiga Dan Semarang Jalan tol Solo Semarang Juga memiliki peran penting Bagi masyarakat Dalam memperkuat Konektivitas Mendukung potensi Pengembangan wilayah Khususnya Untuk peningkatan Kelancaran arus barang Dan jasa Kehadiran tol ini Kehadiran tol ini Juga sebagai akses Pendukung Pariwisata alam Yang ada Di sekitar Jalan tol Trans Jawa Hingga sekaligus Dapat menikmati Wisata kuliner Yang disuguhkan Di masing-masing Daerahnya Khususnya di kota Solo Hingga kota Semarang Kita saat ini Rehat Sejenak Di res area Kilometer 456 Salatiga Atau biasa disebut Restapendopo Kilometer 456 Salatiga Jika sedulur Melakukan perjalanan Dari Solo Menuju Semarang Melalui jalur Bebas Hambatan Sedulur akan Melintasi Tal Solo Semarang Ketika ingin Beristirahat Mampir ke res area Restapendopo Kilometer 456 Salatiga Bisa menjadi Opsi Lokasinya Sekitar 38 Kilometer Dari gerbang Tolco-lo-madu Sedulur Setibanya saya Di restapendopo Ini Ternyata Bertemu Dengan salah satu Sedulur Dari Banyuwangi Yang ingin Pulang Ke Jakarta Namun sayang Saya lupa Menanyakan Namanya Pokoknya Salam terbaik Untuk beliau Rest area Yang resmi Beroperasi Pada 20 Februari 2020 ini Telah mendapatkan Penghargaan Dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Atau PUPR Sebagai rest area Terbaik Pada Juni 2021 Ada beragam Kulinar Kekas Jawa Tengah Dari area Sekitar Tol Seperti Kota Solo Boyolali Salatiga Dan Semarang Yang mengisi Gerai-gerai Makanan Di rest area Ini Rest area Ini memiliki Pemandangan Yang sangat indah Yaitu Pemandangan Gunung Merapi Perbabu Sumbing Sindoro Dan Gunung Ungaran Yang ada Di sekitar Ruas Jalan Tol Transjawa Namun Sayang Kita Saat Ini Tidak Bisa Meliputnya Karena Cuaca Sangat Mendung Oke Kita Lanjutkan Perjalanan Masih Menyusuri Talsolo Semarang Jalan Jalan sepanjang 75 km Terbagi menjadi Empat bagian Ruas Jalan Empat ruas Atau Empat bagian Jalan tersebut Adalah ruas Jalan Tol Kartasura Menusut Boyolali Dengan panjang 11 km Boyolali Menuju Ke Salatiga Dengan panjang 24,47 km Dari Salatiga Menuju Ke Bawen Sepanjang 17,56 km Dari Bawen Menuju Ke Ungaran Sepanjang 12 km Dan Ungaran Ke Semarang Sepanjang 11 km Sepanjang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jembatan Lemah Irang Jembatan Lemah Irang ini adalah jembatan terpanjang di ruas Tol Transjawa dengan panjang sekitar 879 meter. Jika cuacanya cerah atau pada pagi hari, siang atau sore hari, maka kita akan melihat secara jelas dan menarik pemandangan hutan hijau dan pentangan alam pegunungan yang terlihat jelas ketika melewati jembatan ini. Jika dilihat dari foto saja, jembatan ini terlihat banyak penumpang jembatan yang sungguh sangat indah untuk dilihat. Selain jembatan Lemah Irang, di sepanjang jalan tol ini sebenarnya banyak melewati jembatan yang menghubungkan antara pegunungan satu dengan yang lain, serta jalan yang naik turun meskipun tidak terasa. Nah sedulur, inilah yang bisa saya jelaskan tentang perjalanan kita menyusuri jalan tol Solo Semarang. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, bagi sedulur semua, saya Pramugara Aji Pedrana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dulu, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!